Selama ini PT Timah untung-untung-untung, terus kita hanya mendapatkan royalti aja. Yang paling tinggi tahun 2019 itu hanya sekitar 112 miliar. 112 miliar? Kalau diambil rata-rata, itu tidak sampai 4% dari APBD atau PAD kita. Oke. Sebenarnya kalau dari pihak kementerian BUMN, tidak punya keberatan sama sekali tentang itu. Malah di dalam beberapa hal menguntungkan. Karena dengan keikut sertaan saham PEMDA, maka keamanan menjadi jauh lebih bisa terjatuh. Bagaimanapun kan sebetulnya bukan angka statistik yang kita harus nikmati. Perasaan masyarakat. Bahwa kami lahir di sana, dari kecilnya tumbuh berkembang. Sempat pergi keluar menjadi pengamat. Masuk lagi, kemudian menikmati lagi apa yang ada. Itu terasa sekali. Bahwa sebetulnya Timah itu untuk masyarakat Bangka Melitung itu hampir seperti ada dan tiada. Mumpung uangnya masih ada. Mumpung uangnya masih ada. Kalau sudah tidak ada lagi, mau ngapain kita?